Belakangan ini harga beras masih mengalami kenaikan. Terkait hal tersebut, Kabak Ekonomi Setda Sarolangun menyebutkan, masyarakat maupun ASN di Kabupaten Sarolangun diharuskan mengkonsumsi beras lokal sebagai solusi kenaikan harga beras yang terjadi saat ini. Peningkatan inflasi sebelumnya ditelaah menurut komponen pembentuknya, di mana komponen-komponen komoditas pembentuk inflasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok inti, barang-barang yang diatur harganya oleh pemerintah, dan barang-barang yang harganya bergejolak. Sebelumnya, harga cabai merah berada pada urutan teratas penyumbang inflasi tertinggi. Harga cabai merah juga memberikan pengaruh terhadap inflasi. Gangguan suplai domestik akibat pengaruh cuaca di tengah rai menjadi penyebab tingginya kenaikan harga cabai merah. Namun, beberapa pekan belakangan harga cabai merah dapat teratasi. Akan tetapi tidak untuk harga beras, di mana saat ini harga beras menyumbang tingginya inflasi di daerah Kabupaten Sarolangun. David Seman Setiawan, Kabak Ekonomi Setda Sarolangun menjelaskan, untuk harga beras masih melonjak tinggi. Untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris menginstruksikan agar seluruh ASN wajib mengonsumsi beras lokal, hal ini untuk menekan harga beras di pasaran. Kita ketahui bahwa penyebab inflasi atau memberi kontribusi inflasi tertinggi itu ada di cabai merah. Namun akhir-akhir ini harga cabai mulai menurun. Kontribusi inflasi dari cabai merah itu sudah menurun. Nah, akhirnya lari ke beras. Sehingga U.N. menginstruksikan untuk menstabilkan harga beras, masing-masing daerah memanfaatkan beras lokal atau beras bulu, untuk kemudian disebarkan, diwajibkan kepada pegawai, kepada pegawai ASN masing-masing pemerintah daerah dalam rangka menstabilkan harga beras agar inflasi beras ini bisa distabilkan. Pemerintah mewajibkan setiap ASN untuk mengonsumsi beras lokal dan tidak memilih beras lainnya. Hal ini dikarenakan untuk menstabilkan harga beras, ASN harus mendukung produk beras lokal. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!